Setiap pagi dikasih jangkrik sama jam 8, mandi cuma gitu. Menjadi mandinya setiap hari? Iya, setiap hari. Tapi nunggu jam 8, Mas. Kenapa hari jam 8? Kalau belum jam 8, dikasih cepuk itu nggak mau, Mas. Malah sampai sore nggak mandi. Kalau udah jam 8, dikasih cepuk, biasanya nunggu sebentar udah mau mandi. Halo, ada... Pas waktu puasa tahun 2019 ya, Mas. Itu... Aku itu, Mas. Istilahnya berikal. Berikal. Bolos. Bolos terawih. Ini temen saya yang... Tak minta... Bolos. Ke... Ke rumahnya temen. Ya, itu Mas. Cangkruk. Yang... Yang konco itu. Terus akhirnya... Ditawarin burung, Mas. Di rumahnya kan banyak burung. Burung macem-macem lah. Dipaksa bawa burung. Bawa burung. Ini kan gue nanggu, Mas. Namanya Mas Arief, Mas. Terus disuruh milih. Kan saya seneng kicau, Mas. Tidak senengnya lain. Maksudnya labet. Kan banyak labet. Cuma... Saya lebih seneng kicau. Jadi... Ada burung... Cicak hijau. Situ. Ada mureh juga banyak. Cuma... Mureh kan saya punya, Mas. Jadi... Saya pilih cicak hijau. Saya bawa pulang. Terus... Saya komit. Temen saya yang rawat. Gitu. Ya... Ya dibilang semua burung ya... Pasti mewah, Mas. Maksudnya mewah. Punya keistimewaan sendiri-sini. Tapi... Itu, Mas. Idilannya peteng lah. Soalnya disuruh bawa. Maksa. Bawa burung lah intinya. Jadi aku pilih ini. Nggak tahu juga kok pilih cicak hijau. Karena... Di situ cuma ada satu. Tak bawa aja. Gitu. Salah-salah merawat aja. Misalnya kan... Nggak ada minap buli hari pilih cicak hijau. Dulu kan katanya ketika datang itu kotoran kekuat. Itu memang... Seberapa banyaknya kotorannya ketika baru didapat itu? Ya... Bahan-bahan rumput. Apa? Pisangnya itu, Mas. Ya, bekas dimakan itu sampai atas-atas banyak rumput. Jadi lumpuh. Iya. Kan di rumah Mas Harim itu... Apa namanya... Burung itu... Yang... Yang penting kasih makan itu... Salahnya orangnya kan sibuk, Mas. Burungnya banyak. Mas makan, masih minum. Jadi cuma di... Dikasih makan, minum, nggak dirawat, Tisya? Istilahnya kan. Nggak, istilahnya gitu, Mas. Nah, setelah sudah otomatis kan pastinya akan dibersihkan kan ya... Di rawat. Itu taunya dia bagus, dia itu ketika ngoceh di rumah, kok pas ketika didatang? Ya, pasti. Dantang, Mas. Di rumah jarang bunyi, saya juga. Nah, jadi dia jarang bingi? Ya, di rumah... Hanya diam-diam. Kayak gini, Mas. Harap bunyi ya... Kadang-kadang itu jam 6 sore gitu, Mas. Mau tidur gitu, baru bunyi bentar. Harus ya lari ya, agak diam-diam. Nah, kemarin kan sempat juara di Biala Arja. Itu juga. Juala tiga. Cuma itu berarti... Dia berjanya bagus. Ada nggak rawatannya? Gimana sih rawatannya si Naruto itu? Kalau rawatannya sama-sama aja. Dia berjanya dengan burung-burung-burung, Mas. Oh, jadi aneh ya ini, Mas. Mas, unik ya. Jadi dia pasti harus jam 6 sore abang, dia mandi. Kalau untuk kawas si Canggrenya, gimana? Lihat, birahnya burung, Mas. Kalau kondisinya birahnya agak tinggi, ya. Di Cangsi tua, agak tinggi aja. Kalau misalnya kondisi burungnya, birahnya agak rendah, ya. Kedambang juga ke tempat. Jadi, enggak ada patent, ya? Tidak ada. Lihat kondisi burung. Nah, terus kalau untuk waktu nomba, gimana? Kalau waktu nomba, ya... Biasanya nyari tempat yang sepi. Ya, burungnya itu emosi di luar. Takutnya kalau emosi di luar, biasanya itu hidis, Mas. Di atas itu. Jadi, di sini ya, mencari tempat yang sepi untuk menahan emosinya si Naruto ini. Iya, Pak. Nah, kalau kurang 2 sesi atau kurang 1 sesi, baru ketiket gantangan. Dilihatin burung, cari jelai, ya. Biar ada respon. Kalau telak panas, ya... Kalau sudah turun gantangan, baru keluar emosinya. Pertanyaan burung. Pernyaan murung. Ah, semuanya! Pertanyaan murung. Pertanyaan murung. Terima kasih. 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 Terima kasih.